Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 punya share ya, ini harusnya rawat inap tapi karena rawat inapnya sudah dipindah, kita ambil alih untuk UGD, jadi khusus untuk tambahin dokter, corona, berarti ini saya lihat ada masalah dengan kapasitas ya, dan Anda pernah mention sebelumnya dalam kondisi seperti sekarang harus memilah, memilah-milah gitu memilah-pilih, mana yang dirawat mana yang diutamakan gitu, nah itu gimana dok, dilemanya dok dilemanya adalah mana yang harus kita dulukan gitu seperti contoh yang saya ceritakan itu memang kalau kita banyak misalnya datang ada pasien 4 desaturasi dengan oksikin sama-sama buruk gitu, terus ICU hanya ada 1 bed, kemudian hanya ada 1 ventilator, otomatis kita harus milih nah, pemilihannya ini yang yang berat ya, gitu mana yang harus kita kita pilih, gitu nah itu ya apa namanya gak mudah, gitu sekali lagi dok, saya cuma ingin mengkonfirmasi dok ini semua pasien yang dirawat di rumah sakit Muhammadiyah lamongan ini dikenakan biaya atau ditanggung pemerintah dok gratis gratis ya 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 cuman memang itu ya kendalanya kan tidak mucah ya minta klaimnya oh jadi sejauh ini masih banyak aliran dana yang nyangkut gitu dok ya buat operasional betul, betul sedangkan kita kan memang harus terus diminta untuk membuka atau menambah bed ya oleh pemerintah jadi jadi kalau yang kemarin juga artinya masih ada tanggungan belum membayarkan tapi kita harus terus mengeluarkan biaya operasional untuk membuka ruangan atau bed dokter Tompi saya mau ke dokter dokter Corona dokter Corona bisa mendengar saya ini dokter Tompi yang lagi memandu mata Najwa tapi saya mau nanya satu hal dok jadi dokter udah kapan terakhir pulang ke rumah? hari minggu jadi sudah tiga hari di rumah sakit gak pulang-pulang dok? iya itu itu jadwal dokter Corona saja apa yang lain tenaga kesehatan di rumah sakit juga rata-rata pulangnya tiga hari sekali atau gimana? ini karena jadwal saya kebulan kan hanya ada satu spesialis emergensi di rumah sakit memastikan layanan di KB berjalan dengan baik boleh menyapa teman-teman nakes yang lain dok? boleh diarahkan tadi saya lihat ada beberapa teman-teman nakes ini ini teman-teman nih semangat semua ya semangat Assalamualaikum pasti melelahkan tapi mudah-mudahan ya mereka harus pakai ini selama 8 jam ya jadi bisa juga yang kan panasnya jika lalu melakukan tindakan-tindakan itu juga ya mereka terlihat untuk panas dokter Corona terima kasih informasinya salam hangat kami buat semua teman-teman nakes di sana dan juga pasien mudah-mudahan terus membaik ya dan angkanya mudah-mudahan bisa turun baiklah setelah ini kita akan lihat situasi di Kudus tetap di Mata Najwa